Assalamualaikum selamat datang di video kami langsung aja kali ini kami akan membahas tentang cara mencari atau cara mengetahui darjatuh syamsi atau bujur matahari cara mengetahui darjatuh syamsi adalah tanggal bulan masehi ditambah tafawut buruj contoh mencari darjatuh syamsi tanggal 10 Mei berapakah darjatuh syamsinya tanggal 10 Mei caranya berarti 10 Mei ditambah tafawut buruj tafawut buruj itu sendiri pada rubu ini ada di balik kita cari bulan Mei nah ini bulan Mei bulan Mei adalah burujnya sur dan tafawutnya 8 termasuk buruj simali kembali lagi ke rubu berarti 10 ditambah tafawut buruj bulan Mei adalah 8 10 ditambah 8 adalah 18 dan burujnya adalah buruj sur maka taruh khoid di awal sur kita terlebih dahulu cari awal sur nah ini awal sur awal sur dan awal akrob berarti awal-awal sur dan awal akrob ada disini kita cari sur taruh di awal sur awal sur lalu kita bawa ke angka 18 sur menghitung dari awal sur disini 5 10 15 16 17 18 alhasil 10 Mei darjatuh Shamsinya adalah 18 sur simali contoh kedua mencari darjatuh Shamsi tanggal 30 Januari caranya 30 ditambah tafawut bulan Januari tafawut bulan Januari adalah 9 burujnya adalah buruj jadyu berarti 30 ditambah 9 sama dengan 39 taruh khoit di awal jadyu kita cari awal jadyu awal jadyu di sebelah sini awal jadyu lalu kita taruh khoit di awal jadyu lalu kita hitung 39 dari awal jadyu hitungnya kesini karena kalau kesana enggak ada angka kita taruh di 39 jadyu maka menghitungnya dari sini 5 10 15 20 25 30 dan disini jadyu habis bagaimana untuk sisanya lagi yaitu 9 langsung kita bawa ke buruj yang setelahnya yaitu kebawa ke buruj dan tambah 9 angka lagi 5 6 7 8 9 alhasil darjatuh syamsi tanggal 30 januari adalah 9 dalwu dan dia termasuk buruj janubi sekali lagi darjatuh syamsi tanggal 30 januari adalah 9 dalwu janubi sekian dari kami terima kasih sudah menonton video kami maaf maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih